Kisah Siti Hadijah menjelang wafatnya. Dalam buku Menjadi Istri Seperti Hadijah karya Ibnu Watiniya yang menukil riwayat dalam kitab Al-Busira karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, diceritakan bahwa ketika Hadijah sakit menjelang ajal, Hadijah berkata kepada Rasulullah SAW, Aku memohon maaf kepadamu, Ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah SAW menjawab, Jauh dari itu ya Hadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Kemudian, Hadijah memanggil putrinya, Fatimah Azahra dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, Wahai Hadijah, Allah SWT telah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Setelah mendapatkan restu dan ridha dari suaminya, Hadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya hingga Hadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di dekatnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Hadijah wafat pada hari 11 bulan Ramadan tahun ke-10 ke Nabian, tiga tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa wafatnya Hadijah sangatlah menusuk hati Rasulullah SAW, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Hadijah dan pamannya Abu Talib telah wafat. Hingga akhirnya, tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jibril membawa kain kafan untuk Hadijah tak berselang lama setelah wafatnya Hadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa lima kain kafan. Rasulullah SAW pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa saja kah kain kafan itu, ya Jibril? Kain kafan ini untuk Hadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril. Terima kasih telah menonton!